Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Ahibbati habidhukum allahu ta'ala Para pemirsa saudara saudariku Kau muslimin yang saya cintai karena Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa selalu menjaga kita Punyakah anda teman Yang anda temani karena Islamnya Meskipun dia jauh di daerah sana Sekarang saya membuat video ini Di kota Mataram Lombok Nusa Tenggara Barat Mungkin Teman saya ada di Jayapura Atau teman saya Ada di Aceh Meskipun Saya berjauhan dengan teman saya tersebut Tetapi Perkawanan karena Islam Menyatukan kita Seakan-akan dekat sekali Maka ini salah satu indahnya Islam Coba perhatikan Perkataan Imam Abdul Rahman Al-Awza'i Rahimahullah Abu Amr Seorang tabi'u tabi'in Ulama Islam abad kedua hijriya Wafat sekitar 157 hijriya Muhaddithu al-Syam Wal-Andalus Al-Hadith Ulama Di negeri Syam Dan Andalus Jauh Beliau menulis kepada Imam Yang berada di kota Medina Beliau mengatakan Yang artinya Kalau seandainya Rumah Memisahkan jarak kita Memisahkan jarak antara saya Dengan engkau Kata Imam Al-Awza'i Saya Imam Al-Awza'i Dan engkau Wahai Imam Qatada Yang memisahkan kita Dalam rumah Akan tetapi Ulfat al-Islam Persaudaraan si Islam Itu yang menyatukan kita Itu yang menyatukan Di antara para pemeluknya Ini perkataan disebutkan oleh Imam Al-Zahabi Rahimahullah Di dalam kitab Tarihul Islam Lihat Indahnya Mempunyai Teman Se-Islam Meskipun jauh Terutama di zaman sekarang Terasa sekali Kita di Indonesia Mungkin kawan kita ada di Amerika Kawan kita ada di Arab Saudi Kawan kita ada di Jepang Tetapi Semuanya satu Yaitu se-Islam Dan yang paling utama Di atas Islam Yang benar Sesuai Petunjuk Dari Al-Quran Dan hadith Rasulullah Yang dipahami Oleh Para salaf Semoga Kita lebih Mempunyai kawan-kawan Se-Islam Sehingga Kawan-kawan tersebut Meskipun jauh Akan tetapi Dia tetap Satu Karena Islamnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati